Al-Fatihah Selain itu santri-santri disini saya lihat Masya Allah mereka pun terus dibimbing untuk belajar kitab Kenapa kau harus belajar kitab? Karena di zaman sekarang banyak kitab bahasa Indonesia ataupun kitab-kitab buatan Nah sedangkan merujukkan para ulama sekarang juga ulama terdahulu adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama istiqomah Ratusan tahun yang lalu dan itu harus kita tanya dan kita gali Kenapa harus digaji dan digali? Dikarenakan disana langsung berhidup Contoh seperti Eh Ya'udu Mubi yang mempunyai banyak jilidnya Satu jilid satu bisa menjadi beberapa buku Tapi kita kurang bisa memahami bila sudah diperjemahkan atau bila sudah disarah oleh seseorang dalam bahasa Indonesia Kita seperti kehilangan inti sari daripada kitab itu sendiri Nah ini salah satu contoh dari sekian banyak kitab ulama di luar sana Hal ini diperlukan buat anak-anak muda kita di masa depan Para pelajar Untuk menjaga Agar kemurnian agama Islam Kemurnian pemahaman dan ajaran para ulama terdahulu tetap hangat dan berkembang di masa sekarang Dan saya bersyukur Uyai Nur Eskandar Eskir Merupakan salah satu tokoh ulama yang saya tahu Beliau dikagumi, disegami karena keilmuannya Oleh ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah Bahkan ulama-ulama Jakarta dan ulama Indonesia Selain itu Uyai Nur punya keunikan Beliau bukan hanya dekat dengan para alih ulama Bahkan para umarau Dan ini ilmu yang harus kita mulai dibuat karena kemurniaan Bagaimana mungkin Rumah orang bisa memahami Tentang Pengajaran Islam Agar bisa mereka terapkan dalam Institusi mereka kalau tidak dekat dengan para alih ulama Mudah-mudahan di masa depan Khususnya santri pesidikiyah Dan juga santri-santri yang lain Yang sedang pesantren di beberapa daerah Mudah-mudahan Mereka insya Allah dalam masa yang akan datang Menjadi ulama-ulama yang pionir Ulama-ulama yang mengerti kitab Bukan hanya ulama-ulamaan Tapi betul-betul mengerti kitab Agar mereka menjadi pribadi Yang dapat mencerdaskan umat Dan menjadikan Indonesia Sebagai negara Islam terbesar Menjadi ibadah tentu ibadah Seperti apa yang diharapkan Nabi Muhammad Demikian Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Khususnya kalian Yang sedang belajar Dan juga pada santri Dan jangan anti dengan pesantren Jangan anti dengan pesantren Hanya melalui pesantren lah Kalian insya Allah akan memahami Inti sehari dari ilmu Ulama-ulama yang pionir Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh